Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel pawonstyle ya kali ini saya mau membagikan video ya tutorial merubah 10 shogun ya dia masih half wave mau dirubah ke full wave mau dipasang kiprok n-mac ya guys oke simak terus videonya sampai selesai ya guys oke untuk penjelasannya di 10 shogun ini dia menggunakan dua kabel yang satu putih garis merah putih garis merah yang satu kuning nah untuk 10 shogun ini dia masih half wave belum full wave ya jadi kalau mau ganti kiprok n-mac itu sepulnya memang harus dirubah ya untuk penjelasan jalurnya ya jadi di lilitan sepul itu ada tiga tempat ya guys satu dua dan tiga ya nah sedangkan kabelnya itu ada dua untuk jalur yang dua ini adalah yang menuju kabel ya guys nah ini ini kabel ini yang baut dua ini sedangkan yang satunya adalah untuk masa guys ini lilitannya dia masuk ke sini dan ini adalah masa ya guys ya nah dan untuk full wave sendiri itu adalah membuang masanya ya guys ya jadi nanti masanya kita buang lalu kita pasang ke salah satu baut ini ya guys paling nanti kiprok pasang ke sini ya nanti nah yang jalur dari sini itu adalah kita potong juga ini lilitannya lalu kita pindah ya guys oke lanjut kita potong masanya dulu ya nah sudah kita potong nanti akan kita masukkan ke baut yang ini ya di ini nanti lilitannya kita masukkan ke baut ini ya kita potong satunya dulu yang dari baut ini adalah kabel warna putih garis merah ya nah dia ketemunya ini ya penjepit penjepit lilitan ya guys ya nah kita potong ini jadi nah ini sudah kita potong kita abaikan dulu ya yang ini ya kita fokus ke yang ini dulu yang tadi lilitan dari masa yang sudah kita potong mau kita masukkan ke baut yang ini ya oke kita copot dulu bautnya kita kendorin oke ya nah nanti kabel ini kita taruh disini ya guys taruh disini lalu kita jepit pakai bautnya tadi ya tapi sebelum kita jepit adalah harus kita kupas dulu lilitannya ya ini yang merah-merah adalah lapisan lilitan ini ya jadi dia apa namanya konduktor ya eh konduktor apa-apa isolator apa itu pokoknya itulah oke kita krok dulu ini sudah kita krok ya sampai warnanya warna putihnya keluar ya sampai warnanya putih merahnya hilang oke setelah itu kita masukkan kesini ya guys nah sudah kita jepit ya kabelnya sudah terjepit kita potong sisanya ya guys oke kita cek harus benar-benar kencang ya guys oke sudah kencang nah jadi masa yang kita potong tadi masuk kesini ini adalah kita anggap sebagai awal dari arah lilitan ya awal dari lilitan jadi dari gulungan yang ini dia kesini kesini aduh dimana tadi ya nah ini nih disini 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 lalu terakhir disini ya yaitu kabel yang kita potong tadi ini adalah menjadi yang terakhir guys nah yang terakhir guys nah yang terakhir ini nanti kita masukkan ke bawat yang satunya ya tapi untuk yang ini disini disini juga dipotong ya guys ini harus dipotong nih dua-duanya disini ada dua ini nah ini kita potong duanya lalu kita sambung nah ini nanti kita sambung ya guys dua ini ini ketemu ini ya tapi jangan lupa dikerok dulu ya guys ya oke sudah dikerok selanjutnya adalah kita sambung guys oke ya lilitannya sudah saya sambung sebenarnya ini sudah bisa cuman ya untuk keamanan ya mending kita solder ya guys untuk keamanan biar sambungannya nggak error ya oke kita rapikan lalu kita solder jangan lupa sebelum kita solder bersihkan dulu ya kalau kalau nggak nggak dibersihin nanti nggak nempel ya 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 hai 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 Oke sudah tersaltir ya oke kita lanjut untuk yang terakhir adalah lilitan yang tadinya di sini ya guys eh di sini ya yang tadinya dikabel warna putih garis merah guys mana sih Iya putih garis merah ya tadinya kan disini yang kita potong lalu kita akan menyambung ke baut yang bagian ini ya guys set nah jadi disini ya oke langsung saja kita eksekusi oke nanti akan kita sambung ke sini ya kita kerok dulu oke selamat menikmati kita kencangkan jangan sampai lepas oke jika sudah langsung kita potong saja oke sudah selesai tinggal kita tes nanti kita cek langsung di motornya jadi kurang lebih seperti itu untuk pengubahan jalur lilitannya jadi penjelasan gampangnya itu adalah ini lilitan yang dimasa kita buang kita buang di lilitan awal ini satu awal dia ke sini terakhir ini masuk ke sini dia jadi in dari baut ini in lalu ngelilit ke sini nah terus out ke sini oke kurang lebih seperti itu penjelasannya ya sekian dulu video dari saya untuk pengecekannya adalah ada di video selanjutnya ya guys ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh